Karena Allah sendiri berfirman ya Dalam hadis kutsi An-Nain Datun bin Aded-Tibi Bahwasannya Allah akan mengikuti prasangkah hambanya Nah itu sudah jelas dan itu Diteriwayakan oleh hadis riwayat Bukhari Muslim dan Sokhah itu ya Jadi kita harus membangun keyakinan kita Kepada Allah SWT dengan berkusmu dan kepadanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan saya Awal rewak tentunya ya Di kesempatan kali ini saya hanya akan berbagi Cerita ya tentang luar hati saya Perasaan saya atau pemikiran saya Bahwasannya saya melihat Keadaan atau saat ini ya Yang sedang Ribut masalah ini ya Pandemik ini Jadi saya ada pemikiran atau Apa ya Pandangan tersendiri tentang hal ini ya Kenapa saya bilang begitu? Karena saya melihat Di negara kita atau saat ini bukan Masalah krisis ekonomi yang dialami Atau krisis yang lain Tetapi Cuma masalah Pemikiran atau keyakinan kita ini Sudah mulai berkurang Itu yang saya Saya khawatirkan ya Teman-teman ya Jadi saya mengajak kepada teman-teman semua Untuk saling Berganding tangan Berbau Untuk membangun semangat Bahwa kita yakin Bahwa kekuasaan Allah itu pasti ada Dan itu nyata sudah dijadikan oleh Allah ya Karena sekarang ini kita Terlalu meyakini Terlalu kuat Meyakini Bahwa penelitian Tentang penelitian Atau Kajian-kajian yang Sedang kita Saksikan sekarang ini Kalau saya Bukan menafikan ya Bukan tidak yakin ya Saya yakin Dan saya percaya Itu kajian atau ilmiah Tapi Harus sinkron dengan keyakinan kita kepada Allah pencetak alam semesta ini Jadi sinkron Kalau kita satu saja keyakinan kita kepada Penelitian Itu bagi saya kurang cukup Kurang lengkap Jadi saya mengajak teman-teman Untuk berpikir Untuk Mengkoreksi ya Tentang hal ini Coba prediksi sekarang Di Utamakan di dalam pemikiran Suatu hal Untuk kita Di dunia ini ya Sekarang ini Terutama bagi Orang-orang kita ya Coba lihat saja ya Seperti Suatu contoh Saya berikan contoh Pemain sepak bola klub besar Melawan pemain sepak bola klub kecil Pasti yang jelas ini Diprediksi Menang pemain sepak bola klub besar Itu sudah nyata Itu prediksi itu sudah jelas Tapi belum tentu Keajaiban Allah itu Ada Belum tentu Bisa jadi Pemain klub bola kecil ini Bisa mengalahkan pemain klub bola besar Itu prediksi Bukan prediksi Itu keajaiban namanya Jadi Di kesempatan ini Saya hanya mengajak Atau membagi semangat Kepada teman-teman semua Untuk Membangun Semangat Kita Untuk berpusrutan Kepada Allah SWT Saya bukan untuk Mau ceramah Atau apa Sebab ini Cuman pemikiran Karena Allah sendiri Berfirmannya Dalam hadis kutsi Anak indatan bin adatibi Bahwasannya Allah akan Mengikuti Prasangkah hambanya Nah itu Sudah jelas Dan itu Diriwayakan oleh Hadis riwayat Bukhari muslim Dan suhkah itu Jadi kita harus Membangun Keyakinan kita Kepada Allah SWT Dengan berkusudan Kepadanya Sepatutnya Harus berkusudan Yang betul itu Ya percaya penelitian Tapi kita Harus seimbang Atau seiring Dengan Atau kisah Sinkronkan Dengan keyakinan kita Kusudan kita Kepada Allah SWT Jadi kita Gimana ya Saya membacanya Itu atau melihatnya Itu secara Pribadi saya Memang benar-benar Sekarang itu Sudah Kita Berkusudan kita Kepada Allah Itu sudah berkurang Coba bayangkan ya Misalnya 200 juta Penduduk Indonesia Itu ya Yang muslim itu Taruhlah 100-100 juta Misalnya Kalau berdoa 100 juta Orang itu Kalau berdoa Semua Dan berkusudan Kepada Allah Dengan keyakinan Yang masing-masing Saya yakin Tidak mungkin Satu doa pun Tidak dikabulkan Oleh Allah Saya yakin itu Pasti dikabulkan Seperti itu Allah pun berjanji Dalam Tadi Dalam Hadis Kudsi Radik Jadi Saya mengajak kepada Teman-teman Kita harus yakin Berkusudan kepada Allah Bahwa Wabah ini Segera hilang Kita harus yakin Karena keyakinan Kita yang rendah ini Mungkin Allah Sengaja menguji kita Untuk Kita lebih Mendekatkan diri Kepadanya Saya bukan Ustadz Atau bukan apa Cuman ini Pandangan saya Sebagai Manusia biasa Dan sebagai Orang muslim Karena saya Saya mengetahui Perasaan saya kok Begini Keadaan begini Keadaan begini Tapi keyakinan kita Makin berkurang Keyakinan kita Makin berkurang Coba bayangkan Penduduk kita itu Banyak Banyak muslimnya Kalau kita berdoa Dan itu sudah Dijajikan Allah Kita berkusudan Kepadanya Saya Allah akan Mengabulkan semua Permintaan kita Itu sudah Dijajikan Allah Apakah kita harus Diam duduk Dijajikan Allah Apakah dengan Cara ini Atau sekarang Yang kita alami ini Sepertinya akan Menjauhkan diri kita Kepada Allah Makanya saya Kurang setuju Kalau sebelum Apa ya Sebelum lebaran Sudah ada Ejaran Dilarang Salat Bersama-sama Itu kurang setuju Kita Bermakannya Kurang berkusudan Kepada Allah Keyakinan kita Sudah berkurang Jadi Kita tidak Percaya lagi Dengan keajaiban Namanya Keajaiban Allah Itu Pasti ada Allah Pasti mengabulkan Saya yakin Itu Dan kita Semua teman-teman Yang sebagai muslim Harus yakin Dan berkusudan Jadi teman-teman Saya harap Marilah kita Sama-sama berdoa Seperti biasa Agar nanti Dan penuh Dengan keyakinan kita Agar nanti Wabah ini Segera hilang Sebelum hari raya Atau apa Sebab Berdasarkan penelitian Atau apa Wabah ini Akan hilang Di bulan Setelah lebaran Atau di bulan Juni Yang akan datang Semoga saja Ini tidak Terjadi Dan sebelum itu Akan Mendapatkan Keasiapan Dari Allah Itu hanya Sekedar Pemikiran Pandangan Luar hati saya Karena saya Melihatkan Krisisnya Sekarang ini Krisis Keyakinan kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sudah berkurang Saya melihatnya Jadi Saya harap Teman-teman semua Bersemangat Untuk berdoa Dan tetap Mengikuti Apa aturan yang ada Jadi kita tetap Terhindar Selamat Aman Semuanya Dan kita tetap Yakin Bahwanya Keajaiban itu Pasti akan ada Dan saya pernah Mendengar Bahwa Allah Sendiri Akan mengangkat Suatu Penyakit Atau musibah Itu ya Ada tanda-tandanya Itu saya pernah Dengar ya Salah satunya Yang saya pernah Ingat itu Akan munculnya Bintang di timur Yaitu bintang Puraya Itu tanda-tanda Kalau pagi hari Itu muncul Bintang Puraya Di ufok timur Itu tandanya Allah akan mengangkat Semua wabah Yang ada Itu Saya pun juga Yakin dengan itu Sebab itu Karena bulan-bulan Itu ada Itu ya Sejarahnya ada Itu Menang-menang Bidulung Pasti Ya itu Di antaranya Mungkin ya Kalau diprediksi Bulan biasa ini Ya mungkin bulan Bulan Mei Kalau tidak salah Perkiraan Kalau Basaran Saya kurang Kurang ingat ya Itu sekitar Bulan Mei Semoga Itu benar-benar terjadi Dan Allah Memberikan ajaiban Ini Benar-benar ada Sehingga kita dapat Melaksanakan Ibadah puasa Dengan baik Dengan tenang Kita dapat Menjalankan Sholat tarwet bersama Kita dapat Menjalankan Sholat Bidul fitir bersama Dan kita dapat Berhari raya Bersama Andai tolah Kita bersama-sama Bidulung 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 Dan Semoga Ini bermanfaat Dari saya Semoga Bermanfaat Kalau ada Salah Dalam Saya berkata Atau berputur Saya mohon Maaf Dan saya Mengucapkan Selamat Menunaikan Ibadah Kuasa Semoga Diterima Amal Ibadah Kita Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Semoga Kita semua Tetap Diberi Keamanan Kesehatan Dan Keselamatan Sekian dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa